Tidak melakukannya, Chu Qing Wan mengerutkan kening. Ya, tak ada lagi penghindaran, tak ada lagi penghindaran. Kali ini, Shen Xi'in mengangkat kepalanya tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan menatap Chu Qing Wan. Kali ini, dia murah hati saat berkata kepada Chu Qing Wan kata demi kata, Dalam sepuluh tahun terakhir, Xiao Zhong Han membenciku, memarahiku, dan menyalahkanku, tetapi aku tidak pernah bersekongkol melawannya. Aku tidak pernah melakukan apapun yang mengecewakannya. Tidak masalah kau percaya atau tidak, sudut mulutnya melengkung, matanya berkaca-kaca penuh dengan kekeras kepalaan, aku tidak pernah melakukannya. Aku hanya mencintainya, sekalipun dia membenciku, menyalahkanku, dan menginginkan kematianku, cinta itu tidak pernah goyah. Chu Qing Wan tercengang. Dia pernah merasa kasihan dan bersimpati kepada Shen Xi'in, istri komandan muda, karena penyakitnya, tetapi dia tidak pernah menyukainya. Dia tidak menyukainya bukan karena kekejaman dan kejahatannya di masa lalu. Sebaliknya, itu karena sifat pengecutnya. Di hadapan komandan Xiao, dia tampak selalu bersikap pengecut dan malu-malu. Namun, pada saat ini, Shen Xi'in yang pengecut dan pemalu di matanya tersenyum dan punggungnya tegak, Xiao Zhong Han membenciku dan menyalahkanku. Aku tidak punya cara untuk menjelaskannya. Bahkan jika aku menjelaskannya, dia tidak akan mempercayaiku. Aku menunggu. Kupikir selama aku terus menunggu, suatu hari dia akan mengambil inisiatif untuk mempercayaiku. Senyumnya semakin cerah dan mempesona, tetapi kepahitan di sudut mulutnya terasa dalam, tapi aku khawatir aku tidak akan bisa menunggu. Seluruh tubuhnya sedingin es tanpa sedikitpun kehangatan. Perutnya kram dan tertarik keluar. Butiran-butiran keringat halus merembes keluar dari pipi pucat Shen Xi'in. Tangannya terkepal erat, dan urat-urat hijau di bawah kulitnya terlihat dengan mata telanjang. Mata Chu Qing'wan dipenuhi dengan ekspresi rumit. Dia menganggap Shen Xi'in hina, tak tahu malu, egois, dan pengecut. Namun, Shen Xi'in di depannya sangat keras kepala dan bodoh, begitu keras kepala hingga membuat hati orang sakit. Apakah Shen Xi'in ini adalah Shen Xi'in yang dikenalnya? Nona Chu, apakah Anda puas setelah mendengar ini? Percayakah kamu? Shen Xi'in menggertakkan giginya, tubuhnya gemetar karena rasa sakit yang kram, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan bahkan memaksakan senyum. Chu Qing'wan menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Shen Xi'in, alih-alih mengatakan apakah dia percaya atau tidak, dia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Apa ini? Shen Xi'in tidak menerimanya. Chu Qing'wan memasukkan kertas itu ke tangannya. Ini adalah dokter yang merawat adikku. Dia kembali dari barat, keterampilan medisnya bagus, dan dia juga orang yang baik. Shen Xi'in menundukkan kepalanya dan melihat informasi kontak. Terima kasih. Pergi dan lihatlah. Sekarang, aku akan pergi bersamamu. Jejak ejekan melintas di mata Shen Xi'in. Nona Chu tidak percaya padaku. Apakah menurutmu aku berbohong kepadamu tentang penyakitku? Dia mencengkeram kertas itu dan menegakkan punggungnya. Percaya atau tidak, apa hubungannya itu denganku? Dia berbalik dan pergi. Namun sesaat kemudian, tubuhnya jatuh ke tanah bagaikan kupu-kupu tertiup angin. Di rumah sakit, semuanya putih bersih. Shen Xi'in perlahan membuka matanya. Pada saat berikutnya, dia melihat Chu Qing'an berdiri di sampingnya dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan. Apakah ini rumah sakit? Suara Shen Xi'in terdengar sangat kering dan serak. Chu Qing'an menuangkan segelas air dan menyerahkannya padanya. Terima kasih. Shen Xi'in mengambil air dan menyesapnya. Anda. Kamu hamil. Kalimat ini sungguh menggemparkan. Gelas di tangan Shen Xi'in jatuh ke tubuhnya, dan air membasahi selimut di tubuhnya. Suaranya bergetar, tetapi itu menyembunyikan kegembiraannya yang tak tersamarkan. Apa? Apa yang kau katakan? Aku hamil. Ya, kamu hamil. Anak itu sudah berusia lebih dari empat bulan. Itu benar-benar sulit baginya. Dia telah dibuat sulit oleh Xiao Zhonghan berkali-kali, tetapi tidak terjadi apa-apa. Kamu tidak tahu? Chu Qing'an bertanya lagi. Tidak, aku tidak tahu. Shen Xi'in masih dalam keadaan gembira. Chu Qing'an melihat ekspresinya dan merasa sedikit kesal. Dia berkata, kamu tidak bisa menjaga anak ini. Tidak, bibir Shen Xi'in melengkung membentuk senyum. Dia menatap Chu Qing'an, matanya berbinar. Aku ingin mempertahankannya. 4672 Kediaman panglima muda yang bermartabat itu dikelilingi oleh orang-orang. Ketika Xiao Zhonghan tiba bersama anak buahnya, ia melihat prajurit elit yang telah ia latih secara pribadi mengangkat moncong hitam mereka dan menghadapi anak buah Qing'ai. Tidak ada satu suara pun dalam konfrontasi antara ratusan orang itu. Seolah-olah, pada saat ini, setiap kali ada satu jarum pun yang jatuh ke tanah, keseimbangan yang rapuh itu akan hancur dengan dahsyat. Ekspresi wajahnya tidak berubah saat dia berjalan dengan mantap, sepatu bot militernya mengeluarkan suara gemerincing di bawah kakinya. Qing'ai masih sama seperti beberapa tahun yang lalu. Rambutnya sedikit botak, tinggi badannya sedikit pendek, dan punggungnya tegak. Ketika dia melihat Xiao Zhonghan, matanya yang licik dan kejam menyipit, memperlihatkan gigi yang agak menguning. Oh, itu kamu. Aku tidak melihatmu selama beberapa tahun dan kau juga mengandalkan bantuan ayah mertuamu untuk meningkatkan senapan burungmu menjadi meriam. Kau telah menjadi luar biasa. Kata-katanya sarkastis. Xiao Zhonghan tidak terpengaruh sedikitpun. Dia memperoleh semua ini dengan mengandalkan darah dagingnya sendiri. Gubernur Qin tidak datang ke sini hanya untuk menemuiku, kan? Tanyanya acuh tak acuh. Omong kosong, gerutu Qin Hai dan bertanya terus terang, di mana pelacur kecil itu, Sen Singyue. Anak buahku melihat dia datang ke tempatmu. Pelacur, suara Xiao Zhonghan menjadi dingin. Qin Hai meludah lagi. Tentu saja, jika berselingkuh di belakangku bukan pelacur, lalu apa? Tidak membunuhnya adalah kebaikan hati ayah. Enyahlah, suara Xiao Zhonghan bergema. Jika kamu tidak enyahlah, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Siapa kau dan? Sebelum Qin Hai sempat selesai berbicara, suara wanita yang cemas tiba-tiba terdengar dari dalam kediaman komandan muda. Qin Hai, jangan mempersulit Zhonghan. Alis Xiao Zhonghan berkerut. Ketika dia berbalik, Sen Singyue sudah terhuyung mendekat. Dia mengenakan pakaian Sen Xiin dan rambutnya juga sangat berbeda dari kemarin. Dari kejauhan, Xiao Zhonghan mengira itu adalah wanita itu, Sen Xiin. Zhonghan, kamu baik-baik saja. Wajah pucat Sen Singyue menjadi rileks saat dia melihat Xiao Zhonghan. Pelacur kecil, Qin Hai tidak dapat menahan amarahnya. Menggoda pria di depan ayah ini, sepertinya. Gubernur Qin, Xiao Zhonghan tiba-tiba memotongnya. Lihatlah dengan jelas, ini bukan istri keduamu. Dia adalah istri Xiao, Sen Xiin. Qin Hai tercengang. Dia tahu bahwa Sen Singyue dan Sen Xiin memiliki ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Ibu mereka adalah saudara kembar, jadi keduanya terlihat sangat mirip. Dia menatap wanita di depannya lagi, dan untuk sesaat, dia benar-benar tidak yakin. Tatapan dinginnya mengamati tubuh Sen Xiin dari atas ke bawah. Tubuh Sen Singyue bergetar tak terkendali. Tepat saat dia akan pingsan, Xiao Zhonghan mengeluarkan pistol di pinggangnya. Bang, sebuah suara keras terdengar. Lingkungan sekitar langsung menjadi kacau. Enyahlah. Suara pria itu tenang dan menyenangkan. Hati Sen Singyue yang panik tiba-tiba bergetar. Ini adalah pria yang diinginkannya. Bukan Qin Hai yang itu. Pistol itu mendarat di depan kakinya. Wajah Qin Hai berubah merah dan putih. Dia tidak mau takut? Tetapi entah mengapa, ketika dia melihat ekspresi dingin Xiao Zhonghan, hatinya merasa takut. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Xiao Zhonghan. Sun Ting. Dia meludah ke tanah dan mendengus, keluar dari sini. Pada akhirnya, dia meninggalkan sebuah kalimat, Xiao Zhonghan, jika pelacur kecil itu tidak kembali sendiri dalam tiga hari, ayah ini pasti akan menghancurkan kotamu. Dia berbalik. Tubuh Sen Singyue akhirnya tidak mampu lagi menopang dirinya sendiri dan perlahan-lahan ambruk. Dia takut? Sangat takut. Qin Hai itu hanyalah iblis. Dia baru berusia dua puluhan. Dia tidak ingin bersama iblis menjijikkan itu. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Zhonghan. Tubuhnya bergetar hebat. Dia memeluknya. Pria ini adalah orang yang harus dia andalkan. Sen Xi'in. Wanita itu telah mengambil begitu banyak darinya. Dia mendengar bahwa Sen Xi'in telah menghilang, jadi dia sengaja berpakaian seperti Sen Xi'in agar bisa muncul di sini. Dia tahu bahwa Xiao Zhonghan akan melindunginya. Ya, dia akan melindunginya. Adapun Sen Xi'in. Kebencian melintas di matanya. 4.673 Keluarga King Ming Di aula yang luas, Zhuawan duduk di kursi utama dengan Ma Yuji di sampingnya. King Ling Yong, leluhur tua keluarga King Ming, berdiri dengan hormat di samping Zhuawan. Kepalanya menunduk dan matanya dipenuhi rasa takut dan dendam. Banyak sekali kultifator dari keluarga King Ming berkumpul di luar aula. Mereka semua terdiam sambil berlutut di tanah dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap Zhuawan. King Ling Yong, Anda nampaknya tidak yakin dengan saya. Zhuawan duduk di kursi utama dan mengetuk sandaran tangan dengan jari telunjuk kanannya. Dia melirik King Ling Yong dan bertanya dengan tenang. Aku tidak berani. King Ling Yong segera berlutut di tanah dan memohon pengampunan. Apakah menurutmu aku tidak sebanding dengan Sakyamuni tertinggi emas? Zhuawan bertanya dengan tenang. King Ling Yong gemetar dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak berani. Tuan, Anda salah paham. Zhuawan tersenyum tanpa bicara, dan dia tidak bertanya lebih jauh. Tatapan tajamnya melewati pintu aula dan langsung menatap ke langit di depan. Sepertinya itu akan datang. Zhuawan berkata dengan tenang. Kelopak mata Mayuji berkedut. Aura yang sangat kuat. Sakyamuni tertinggi emas lebih kuat dari yang kita duga. Saya khawatir dia tidak jauh dari penggabungan 10 ribu teknik. Zhuawan tersenyum. Selama Golden Supreme Sakyamuni tidak mencapai 10 ribu teknik Chuales Chance, dia tidak akan sebanding denganku. Tidak akan sulit bagiku untuk membunuhnya. Mayuji mengangguk. Indra perasanya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Saat dia melihat Zhuawan, dia tahu bahwa Zhuawan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Di seluruh wilayah tertinggi, tak seorang pun yang dapat menandingi Zhuawan. King Ling Yong masih berlutut di tanah dengan kepala tertunduk. Namun, ada sedikit ketidaksetujuan di matanya. Dia sangat percaya diri pada Golden Supreme Sakyamuni. Dia tidak berpikir bahwa Zhuawan sebanding dengan Golden Supreme Sakyamuni. Wuss, wuss, wuss. Tiba-tiba, cahaya kemasan yang menyala-nyala muncul dari kejauhan. Aura mengerikan yang mampu mengguncang langit dan bumi menyapu dan memenuhi seluruh keluarga King Ming. Dalam sekejap, semua orang dari keluarga King Ming mengangkat kepala dan menatap cahaya kemasan yang semakin dekat. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, cahaya kemasan berhenti tepat di atas keluarga King Ming. Ini adalah Sakyamuni Emas Tertinggi. Banyak orang mengangkat kepala dan menatap langit di atas klan King Ming, hanya untuk melihat tandu emas raksasa melayang tenang di udara. Sakyamuni Emas Tertinggi ditarik pada Sakyamuni Emas Tertinggi. Sakyamuni Emas Tertinggi. Sakyamuni Sakyamuni. Di keempat sudut tandu itu berdiri empat pelayan ramping dan cantik, masing-masing memegang payung kuning. Kami Sakyamuni. Sakyamuni. Sakyamuni Sakyamuni. Sakyamuni Sakyamuni. Di dalam ola klan King Ming, King Lingyong melirik Zhuowen yang duduk di kursi utama. Matanya berkedip, dia tidak tahu apakah harus berdiri atau berlutut. Zhuowen, tahukah kamu kejahatanmu? Suara yang jelas dan merdu samar-samar terdengar dari tandu. Seperti lonceng besar yang bergema di seluruh kota dengan prestise yang luar biasa. Oh. Sakyamuni Sakyamuni. Mengapa kau bersikap seperti dewa di hadapanku? Kejahatan. Kalau begitu katakan padaku, kejahatan apa yang telah kulakukan? Di kursi utama, mata Zhuowen bersinar terang. Dia menjentikan jarinya dan seluruh aula meledak dengan suara guntur. Pedang raksasa yang terbuat dari kekuatan ilahi melesat ke langit dan menusuk ke arah Sakyamuni. Suara mendesing. Aula keluarga King Ming meledak dan berubah menjadi tumpukan puing. Pedang raksasa itu menembus langit dan menembus keempat Sakyamuni di depan Sakyamuni. Gemuruh. Dengan ledakan yang menggemparkan bumi, Sakyamuni yang agung meledak menjadi garis-garis cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya. Para pembantu di keempat sudut Sakyamuni terjatuh ke tanah. Di dalam tandu, sesosok tubuh yang memancarkan cahaya kemasan mengulurkan tangan kanannya dan dengan mudah menangkap pedang raksasa yang terbuat dari kekuatan suci di telapak tangannya. Dia adalah seorang pria yang sangat tampan dengan rambut emas panjang yang mencapai pinggangnya. Dia adalah Jinzun Sakyamuni. Kultivasi Anda meningkat sangat cepat. Anda telah mencapai puncak perwujudan hukum langit dan bumi. Jinzun Sakyamuni menatap Zuowen, yang masih duduk di kursi utama. Matanya yang indah menunjukkan sedikit keseriusan. Jinzun Sakyamuni. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Jika kau tunduk padaku, aku bisa mengampuni nyawamu. Zuowen perlahan berdiri dan menatap lurus ke arah Jinzun Sakyamuni yang melayang di udara. Banyak kultivator keluarga King Ming menatap Zuowen dengan kaget. Mereka bertanya-tanya apakah orang ini sudah gila. Siapakah Jinzun Sakyamuni? Dia adalah orang terkuat di wilayah tertinggi. Zuowen ingin dia tunduk padanya saat dia tiba. Mungkinkah orang ini begitu yakin bahwa dirinya lebih kuat dari Jinzun Sakyamuni? Mata King Lingyong menampakkan ekspresi puas diri. Dia tahu bahwa Jinzun Sakyamuni tidak akan membiarkan Zuowen pergi setelah mendengar kata-katanya. Tidak ada permusuhan. Menyerahkan kepada Anda. Zuowen, dari mana datangnya rasa percaya diri Anda? Apa alasannya? Ada empat Sakyamuni di Divine Blaze Domain. Selain aku, tiga Sakyamuni lainnya semuanya dibunuh olehmu. Kau bilang kau tidak punya permusuhan denganku. Apakah menurutmu aku bodoh? Jinzun Sakyamuni sangat marah hingga tubuhnya gemetar saat bertanya dengan dingin. Tiga Sakyamuni lainnya tidak dibunuh oleku. Mereka dibunuh oleh Sakyamuni. Apakah kau percaya padaku? Zuowen berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Jinzun Sakyamuni dingin saat aura mengerikan meletus dari tubuhnya. Dia berkata, Zuowen, tidak peduli seberapa fasihnya lidahmu hari ini, aku akan membunuhmu. Setelah selesai berbicara, Jinzun Sakyamuni melangkah tujuh langkah di void. Tubuhnya tumbuh setinggi 10 kaki dan dia langsung berubah menjadi raksasa setinggi 500 kaki. Harus dikatakan bahwa Jinzun Sakyamuni memang jauh lebih kuat daripada fenomena hukum biasa. Fenomena hukum yang telah ia wujudkan juga sangat besar. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku. Zuowen tersenyum dingin saat jari pedang di tangan kanannya menunjuk ke gelabelanya. Tiba-tiba, kekuatan spiritual ungu emas yang menyala-nyala menyembur keluar dari gelabelanya dan mengembun di depannya, berubah menjadi esensi pedang spiritual yang tingginya jutaan kaki. Sejak kekuatan spiritual Zuowen mencapai fenomena hukum manusia, esensi pedang spiritualnya juga mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatannya cukup untuk membunuh ahli manapun di bawah 10.000 teknik ke satu alam. Pergi! Zuowen mengarahkan jari pedangnya ke void dan esensi pedang spiritual yang besar menerobos void dan melesat ke arah Jinzun Sakyamuni. Kekuatan spiritual ini, bagaimana bisa begitu kuat? Ketika Jinzun Sakyamuni merasakan aura mengerikan dari esensi pedang spiritual, jantungnya berdebar cepat dan ekspresinya berubah total. Jinzun Sakyamuni membentuk segel dengan kedua tangan dan mistik yang kuat ditembakkan dalam upaya untuk memblokir pedang Zuowen. Bang-bang-bang! Namun, sangat disayangkan bahwa mistis milik Jinzun Sakyamuni tidak dapat menghalangi esensi pedang spiritual dan semuanya runtuh saat bersentuhan. Muntah! Pada akhirnya, esensi pedang spiritual menembus tubuh besar Jinzun Sakyamuni di depan mata semua orang. Kemudian, fenomena hukum Jinzun Sakyamuni runtuh inci demi inci dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, seluruh keluarga King Ming dan kota percikan ilahi terdiam tak percaya. 4.674 Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, Xiao Zhonghan mundur. Pakaiannya masih rapi dan bersih, tetapi dia tergeletak di tanah seperti boneka rusak. Tatapan mata pria itu jatuh ke tubuhnya dan berkedip. Tepat saat dia hendak berbicara, sebuah laporan tiba-tiba datang dari luar. Komandan muda, Nona Shen kedua ada di sini. Xing Yue Tubuh Shen Xi'in yang tergeletak di tanah tiba-tiba bergetar. Dia menoleh dengan tidak percaya, Xing Yue. Dia, kenapa dia kembali? Xiao Zhonghan awalnya berbalik untuk pergi. Dia tidak sabar untuk bertemu Shen Xing Yue, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Shen Xi'in, dia tiba-tiba berhenti. Dia mencibir dan menatapnya dengan jijik, ya, Xing Yue sudah kembali. Komandan ini tentu akan menebusnya di masa depan. Adapun kamu, Panglima ini juga akan membuatmu membayar harga atas apa yang telah kamu lakukan. Mulut Shen Xi'in terasa seperti darah dan karat. Dia melihat kegembiraan dan ketidaksabaran di sudut mata dan alis Xiao Zhonghan. Hatinya, yang telah lama membeku, bergetar hebat beberapa kali. Atas dasar apa? Atas dasar apa dia menuntut banyak hal padanya di saat tertentu, lalu meninggalkannya demi wanita lain di saat lain. Atas dasar apa dia tidak mau mendengarkan penjelasannya dan bersikeras memaksakan kesalahan itu padanya. Dia hampir mati, jadi mengapa dia tidak bisa tinggal untuknya? Sosok di depannya telah pergi dan pintu terbanting menutup. Wah, suara pintu dibanting keras tiba-tiba membangunkan Shen Xi'in. Dia merangkak dari tanah dan bergegas keluar dengan pakaian tipisnya, bahkan tidak repot-repot memakai sepatunya. Dia harus mempertahankannya. Pertahankan dia. Namun sebelum dia bisa bergegas keluar, pintu ditarik terbuka dengan suara mendesing. Sosok pria itu berdiri dingin di depannya. Anda. Sebelum dia selesai berbicara, dia dengan dingin memotongnya, kamu tidak diizinkan keluar. Jika kamu berani membiarkan Xingyue melihatmu dan mengotori matanya, komandan ini pasti akan membuatmu menyesal hidup. Tubuh Shen Xi'in seolah-olah dipaku ke tanah. Dia tidak kembali untuknya. Itu untuk Shen Xingyue. Agar, agar Shen Xingyue tidak melihatnya. Tetapi dia tidak berhutang apapun pada Shen Xingyue. Ibu Shen Xingyue dan ibunya adalah saudara kembar. Tahun itu, saat ibunya sedang hamil, ibu Shen Xingyue memanfaatkan kesempatan itu untuk naik keranjang ayahnya. Begitulah Shen Xingyue lahir. Karena itu, ibunya jatuh sakit akibat dendam yang menumpuk dan meninggal dunia setelah melahirkannya. Ayahnya merasa telah mengecewakan istri pertamanya dan ingin menebusnya kepada putri sulungnya. Dia juga tidak dekat dengan Shen Xingyue. Tetapi jika mereka bertanya pada diri sendiri dengan jujur, mereka tidak pernah memperlakukan Shen Xingyue dengan buruk. Jika Shen Xingyue tidak tidur dengan Qin Hai tujuh tahun yang lalu, ayahnya tidak akan membuat keputusan untuk menikahkan Shen Xingyue dengan Qin Hai. Tapi aku istrimu, Shen Xingyue telah lama menjadi selir Qin Hai. Teriaknya, suaranya penuh tekat. Seluruh tubuh Xiao Zhonghan menjadi semakin dingin, dan tatapan yang digunakannya untuk menatap Shen Xin juga ingin mencabik-cabiknya. Jika bukan karena kamu, Shen Xingyue tidak akan menikah dengan Qin Hai. Itu semua karena wanita ini. Jika dia tidak meracuni Xingyue, Xingyue tidak akan tidur dengan Qin Hai dan bahkan menjadi selir ketiganya. Dia tahu betul orang macam apa Qin Hai itu. Selama bertahun-tahun, dia terus-menerus memperluas kekuatan militernya, menunggu hari ini. Dia ingin merebut Xingyue dari tangan bajingan Qin Hai itu. Dia juga ingin sensiin, wanita kejam ini, menerima hukuman yang pantas. Seseorang kemari, Xiao Zhonghan tiba-tiba berteriak, kunci dia demi marshal ini. Dia benar-benar tidak boleh dibiarkan muncul di depan Xingyue. Iya, marshal muda. Shen Xin panik. Dia menatap Xiao Zhonghan, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia meronta, kakinya mati rasa karena kedinginan. Xiao Zhonghan, aku istrimu. Apa kau lupa kalau hari ini adalah hari ulang tahunku? Shell itu benar-benar hadiah dari Nonacu. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa menyelidikinya. Aku juga tidak membius Xingyue. Jika kau tidak percaya padaku, kau juga bisa menyelidikinya. Kata-katanya diucapkan sangat cepat, tetapi ekspresi Xiao Zhonghan tidak berubah sedikitpun. Apa hubungannya ulang tahunnya dengan dia? Apakah dia telah melakukan sesuatu atau tidak? Dia tentu saja sangat jelas tentang hal itu. Foto-foto itu, foto-foto dia sedang berbicara dan tertawa dengan seorang pria, bagaimana mungkin itu palsu. Rasa dingin di matanya bagaikan lautan yang mengamuk, menelan segalanya. Apakah mereka semua mati? Kurung dia untuk Marshal ini. Xiao Zhonghan, aku tidak melakukannya. Xiao Zhonghan, aku menyesalinya. Aku tidak akan pernah jatuh cinta padamu di kehidupanku selanjutnya. 4675 Di kedalaman kosmos yang kacau tempat kegelapan dan dingin hidup berdampingan. Seberkas cahaya menerobos kegelapan dan langsung melesat ke kejauhan. Itu adalah kapal dewa yang sangat besar. Zua Wen dan Mayuji berdiri berdampingan di geladak sambil memandangi pecahan benua dan meteor yang tak terhitung jumlahnya yang terbang melewati mereka. Kakak Ma, kamu yakin ke arah sini? Zua Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia melihat kegelapan tak berujung di depannya. Sudah 49 hari sejak dia dan Mayuji meninggalkan Divine Blaze Domain. Namun, mereka seolah berjalan di tempat yang sama. Selain pecahan benua, mereka dikelilingi oleh meteor yang hancur tak terhitung jumlahnya. Mayuji terkekeh. Saudara Zuo, jangan khawatir. Aku sangat mengenal reruntuhan domain dewa tertinggi. Aku tidak akan menuntunmu ke jalan yang salah. Meskipun Zua Wen ragu, dia tetap memilih percaya pada Mayuji. Meskipun si gendut sering tidak bisa diandalkan, dia masih cukup bisa diandalkan dalam hal-hal penting. Setelah terbang selama beberapa hari, Mayuji tiba-tiba menghentikan kapal. Ada apa? Zua Wen memandang Mayuji yang sedang menggaru kepalanya saat firasat buruk muncul dalam hatinya. Sepertinya kita salah arah. Aku ingat seharusnya ke arah itu. Tidak, seharusnya ke arah lain. Itu juga tidak benar. Mayuji tersenyum canggung. Zua Wen terdiam. Setelah beberapa bulan, mereka berdua akhirnya tiba di reruntuhan dunia dewa tertinggi. Apakah ini reruntuhan domain dewa tertinggi? Zua Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia melihat ke depan. Reruntuhan domain dewa tertinggi yang muncul di hadapannya bukan lagi domain yang utuh. Sebaliknya, itu adalah pecahan benua yang telah terpecah menjadi wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, pecahan-pecahan itu seolah-olah ditarik oleh semacam kekuatan tertentu karena terus berputar mengelilingi bagian tengahnya. Itu, pandangan Zua Wen tertuju pada bagian tengah reruntuhan. Sebuah bola raksasa melayang di sana. Bola ini memancarkan cahaya yang sangat terang dan menyelaukan, yang berkali-kali lebih terang dari matahari. Asal usul domain. Zua Wen menatap bola besar yang bersinar itu dan segera merasakan aura sumber asal yang kuat dan menyala-nyala terpancar darinya. Terlebih lagi, dia dapat merasakan bahwa energi asal di dalam bola itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada energi asal alam abis. Alam dewa utama ini telah hancur entah sudah berapa tahun. Mengapa sumber alamnya masih terpelihara hingga sekarang? Zua Wen bertanya dengan bingung. Mayuji tersenyum tipis dan berkata, Saudara Zuo, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kamu mungkin tidak bisa membayangkan betapa kuatnya alam dewa utama saat ini. Di masa lalu, ada beberapa eksistensi yang bisa langsung menghadapi dewa primordial. Kekuatan alam ini belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh primal chaos. Mendengar ini, Zua Wen terkejut. Menghadapi dewa dewi abadi secara langsung. Kekuatan besar apa yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Di seluruh seratus alam luar, orang-orang yang paling kuat jauh lebih rendah daripada dewa kuno, namun beberapa dari mereka telah muncul di alam dewa utama. Ini terlalu mengejutkan. Lagi pula, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, 99 persen asal domain ini telah hilang. Mayuji berbicara perlahan. Kata-katanya menggetarkan, benar-benar mengguncang jiwa Zua Wen. Sisa origin yang telah kehilangan 99 persen originnya masih lebih kuat dari abis Rilem Sos. Seberapa kuatkah Master God Rilem yang lengkap? Asal yang sangat kuat dan berlevel tinggi. Apakah tidak ada pembangkit tenaga listrik yang menemukannya setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Zua Wen bertanya sambil mengerutkan kening. Meskipun alam dewa utama terletak di lokasi yang sangat terpencil dan sulit untuk menemukannya, setelah bertahun-tahun, pasti ada orang kuat tak tertandingi yang dapat menemukannya. Namun, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, asal mula alam dewa utama masih jauh. Bagaimana mungkin Zua Wen tidak terkejut? Mayuji mencibir dan berkata, apakah menurutmu mudah untuk mendapatkan asal ini? Dengan itu, Mayuji melambaikan tangan kanannya, dan sebuah batu besar yang panjangnya ratusan kaki ditarik oleh kekuatannya dan terbang di udara, menghantam reruntuhan alam dewa utama dengan keras. Saat batu itu jatuh ke reruntuhan, suara rantai yang memekatkan telinga terdengar, dan kemudian sosok-sosok hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, berjuang untuk menjadi yang pertama melancarkan serangan ganas ke batu itu. Dalam sekejap mata, batu besar itu hancur berkeping-keping. Pupil mata Zua Wen mengecil seperti jarum saat dia menatap sosok-sosok aneh yang tak terhitung jumlahnya yang terikat rantai di reruntuhan alam dewa utama. Meskipun sosok-sosok aneh ini sama seperti manusia, kulit mereka berwarna hitam kehijauan, dan kulit mereka ditutupi sisik hitam pekat. Mata mereka hitam pekat, dan tubuh mereka memancarkan aura setan yang aneh. Aura iblis ini benar-benar berbeda dari aura iblis kitab suci iblis tanpa batas milik Zua Wen. Aura iblis ini sepenuhnya dipenuhi dengan kejahatan murni, permusuhan, kebrutalan, dan segala macam emosi energi negatif yang mengejutkan. Apa, benda-benda ini? Zua Wen berkata dengan sedikit cemberut. Mereka boneka iblis. Ma Yuji berkata dengan tatapan serius. Boneka setan. Apa itu? Zua Wen berkata dengan sedikit pengetahuan. Itulah pertama kalinya dia mendengar tentang boneka-boneka setan itu. Ma Yuji berkata dengan suara rendah, boneka-boneka iblis ini seharusnya memasuki reruntuhan alam dewa utama saat mereka masih hidup untuk merebut asal-usul. Namun, mereka semua terkontaminasi oleh aura iblis dari benih iblis primordial dan berubah menjadi boneka iblis yang aneh. Benih iblis purba. Zua Wen mengerutkan kening. Ia semakin bingung. Benih iblis primordial ini adalah sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Aku tidak bisa menjelaskan benih iblis primordial kepadamu dalam waktu singkat. Mari kita cari cara untuk memasuki origin di inti reruntuhan terlebih dahulu. Aku yakin 80% bahwa batu primordial-primordial terakhir ada di dunia asal. Ma Yuji berkata dengan tatapan serius. Origin World adalah dunia luar angkasa yang independen. Berkultivasi atau memahaminya akan mendatangkan manfaat yang tak terbatas. Saat itu, Duan Zipeng, Zi Yang, dan Luo Ya telah berkultivasi di alam asal. Pada akhirnya, Duan Zipeng berhasil menembus alam perwujudan langit dan bumi yang sah. Alam dewa utama ini sangat luar biasa. Meskipun 99% dunia asal telah hilang, dunia di dalamnya mungkin tidak sederhana. Jika batu primordial-primordial terakhir benar-benar ada di sana, Zuawan merasa itu normal. Saudara Zuo, saya punya benda yang mampu menekan aura iblis benih iblis primordial untuk sementara dan mencegah kita terkontaminasi oleh aura iblis tersebut. Namun, jika kita ingin memasuki inti reruntuhan, kita harus menerobos boneka iblis ini. Mayuji menatap Zuawan dan melanjutkan, boneka iblis ini benar-benar kuat. Yang terlemah berada pada tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi, sedangkan yang terkuat sudah berada pada 10.000 teknik kembali ke satu. Kau dan aku harus bekerja sama. Kalau tidak, kami tidak akan bisa masuk sama sekali. Zuawan melirik Mayuji dan tidak keberatan. Mayuji menyeringai dan mengeluarkan kanopi kekaisaran yang besar. Dia mengeluarkan kanopi kekaisaran. Seketika, kanopi kekaisaran itu memuntahkan cahaya yang menyala-nyala dan melayang di atas kepala Zuawan dan Mayuji. Cahaya yang tak berujung berhamburan turun. Aura iblis yang tidak jauh dari sana tampaknya telah bertemu musuh alaminya dan perlahan-lahan mundur, tidak berani mendekat. Ayo pergi. Mayuji melirik Zuawan dan memimpin. Zuawan tidak mau ketinggalan. Saat mereka berdua melangkah berdampingan memasuki reruntuhan alam dewa utama, seluruh reruntuhan bergema dengan suara rantai yang tak terhitung jumlahnya. Boneka iblis terbang liar ke arah Zuawan dan Mayuji, langsung menenggelamkan mereka berdua. 4676. Sen Siin berdiri di pintu masuk Paramon. Dia mengenakan pakaian yang mewah dan indah, tidak cocok dengan bau menyengat bedak di sini. Akibatnya, saat orang melewatinya, secara tidak sadar mereka menghindarinya. Dia mengencangkan genggamannya pada tas kotak hadiah, dan akhirnya berdiri di depan Chu King Wan. Orang yang dulu berdiri di atas panggung dan menunggunya memberinya hadiah kini berdiri di depannya. Ngeonya, saya sangat menyukai hadiah ini. Tolong sampaikan terima kasih kepada Marsikal muda untukku. Ucapkan terima kasih atas cintanya. Saya menggertakan giginya. Malam itu panjang. Sen Siin dan Chu King Wan berjalan dan berbicara di atas panggung yang sunyi dan kosong. Di bawah cahaya, mereka berlatih berulang kali. Suara mereka datang dari ruang kosong, panjang dan tenang. Suaranya serak, dan lapisan keringat dingin muncul di sekujur tubuhnya. Wajah kecil Sen Siin semakin pucat, seputih kertas. Memikirkan masa lalu, aku masih merasa menyesal. Saat aku pergi, bunga-bunga itu seperti brokat. Hari ini, pohon wilau di atap. Ledakan. Terdengar suara keras. Chu King Wan tersadar dan menoleh ke belakang. Dia melihat Sen Siin yang terjatuh di atas panggung. Ngeonya, dia terkejut. Tubuh Sen Siin meringkuk di atas meja seperti udang, dan tubuhnya yang kurus tidak bisa berhenti gemetar. Ngeonya, ada apa? Chu King Wan ingin mengulurkan tangan untuk membantunya, tetapi Sen Siin menggertakan giginya dan melambaikan tangannya. Saya baik-baik saja. Dia bisa menahan rasa sakitnya untuk sementara waktu dan rasa sakit itu akan berlalu. Chu King Wan terkejut dengan rasa sakit yang menusuk tulang dan butiran keringat di dahinya. Dia ingin meminta bantuan, tetapi Chu King Wan menahannya dengan erat. Tidak, tidak perlu meminta bantuan. Ini masalah lama. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuh Sen Siin akhirnya berhenti gemetar dan kulitnya sedikit membaik. Ngeonya, apakah ini? Kanker perut? Chu King Wan tiba-tiba bertanya. Sen Siin mendongak. Chu King Wan melanjutkan, adikku, dia juga meninggal karena kanker perut. Sen Siin merasa getir. Peluang untuk menyembuhkan kanker lambung hampir nol. Dia mengangguk. Chu King Wan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Ekspresinya tampak rumit. Apakah komandan muda? Tahu. Aku tidak tahu. Sen Siin tersenyum. Chu King Wan mengerutkan bibirnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kemarin, dia tentu saja melihat rasa jijik dan tidak suka komandan muda itu terhadap Sen Siin. Jika dia tahu tentang tubuh Sen Siin, apakah dia masih akan memperlakukannya seperti ini? Mungkin dia mau, mungkin juga tidak. Bagaimanapun juga, Sen Siin telah melakukan banyak kejahatan. Dalam keadaan linglung, dia mendengar kata-kata Sen Siin lagi. Nona Chu, tolong bantu aku menyembunyikan masalah ini. Aku tidak ingin dia tahu. Petik 2. Petik 2. Nona Chu, terima kasih banyak. Menghadapi sepasang mata yang memohon seperti itu, Chu King Wan akhirnya mengangguk. Mari kita lanjutkan, Nona Chu. Sen Siin berdiri. Dia masih ingat permintaan Xiao Zhong Han. Dia masih ingin belajar bernyanyi saat tubuhnya dalam kondisi seperti itu. Suara Chu King Wan terputus-putus. Mengapa kamu harus melakukan ini? Chu King Wan telah melihat sendiri betapa menyakitkannya bagi seseorang dengan kanker perut stadium akhir. Karena dia telah melihatnya sendiri, dia tidak mengerti mengapa Sen Siin begitu ngotot. Bukankah baik untuk memberitahu Xiao Zhong Han? Dia menyukainya. Satu kalimat, tiga kata. Dia menyukainya. Karena alasan yang menggelikan dan menyedihkan itu, Sen Siin mendukung tubuhnya yang sakit parah untuk belajar bernyanyi di malam musim dingin yang dingin di tempat seperti itu. Bulu mata Chu King Wan bergerak sedikit, dia bisa melihat bahwa Sen Siin tidak punya banyak waktu lagi. Wanita ini. 4.677. Dia melepas sepatu botnya, mandi, dan naik ke tempat tidur. Malam itu, tanpa Sen Siin di sisinya, Xiao Zhong Han merasa tidurnya sangat nyanyap. Baru pada hari berikutnya larut malam ia dibangunkan oleh suara langkah kaki lembut para pelayan di luar. Bangun dari tempat tidur, matanya masih mengantuk. Sambil mendongak, ia melihat jarum jam kuarsa sudah mencapai angka 10. Sial, di mana wanita itu? Mengapa dia tidak membangunkannya lebih awal? Setelah mengumpat dalam hatinya, Xiao Zhong Han tiba-tiba membeku. Dia ingat bahwa wanita itu sepertinya telah pergi tadi malam. Melarikan diri, saat itu sudah larut malam dan dunia sedang tidak damai. Dia tidak mengenal banyak orang di sini, jadi ke mana dia bisa pergi? Lagipula, dia dimanja sejak kecil dan tidak pernah melihat penderitaan dunia. Xiao Zhong Han mencibir dan menunggu Sen Siin dengan patuh berguling kembali. Dia pertama-tama pergi ke tempat Sen Singyue untuk menemaninya sarapan. Setelah menghiburnya sebentar, Xiao Zhong Han naik mobil ke kantor pusat. Panglima muda itu kejam dan tegas dalam tindakannya, dan bawahannya seperti batang besi di tangannya. Saat dia masuk, tak seorang pun berani mengangkat kepala untuk menatapnya. Bahkan jika status orang ini dulunya lebih rendah dari mereka. Dari lingkaran luar para pesuruh hingga komandan muda yang memegang kekuasaan sesungguhnya, semua orang iri padanya karena bertemu Sen Cheng He, kecuali dirinya sendiri. Duduk di kursi besar yang dibuat khusus, dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun sebelum pintu didorong terbuka dari luar. Lerong mengedipkan mata dan menatapnya dari atas ke bawah, oh, siapakah si cantik tadi malam. Begitu merusaknya sehingga bahkan komandan muda kita Xiao Enggan bangun dari tempat tidur. Lerong dan Xiao Zhong Han adalah saudara sejati yang telah menjalani hidup dan mati bersama. Keduanya awalnya adalah orang-orang di lingkaran luar Sen Cheng He dan menjalankan misi bersama selama beberapa tahun. Kemudian, ketika Xiao Zhong Han menjadi komandan muda, ia juga meminta Lerong. Di hadapannya, Lerong tidak pernah tahu apa itu status tinggi atau rendah dan tidak memperhatikan cara dia berbicara. Saudara adalah saudara. Xiao Zhong Han meliriknya, apakah kamu butuh sesuatu? Kalau tidak, keluar saja. Baiklah, perkataanmu sangat tidak enak didengar, tidak heran orang-orang membencimu. Ekspresi Lerong menjadi lebih serius dan juga menarik ekspresinya yang ceroboh. Dia melemparkan surat di tangannya ke meja Xiao Zhong Han, Qin He menyuruh seseorang untuk mengirimkan ini. Ngomong-ngomong, apakah kamu menahan selir kedua orang itu? Aku tidak memarahimu, tapi Sen Xing Yue sudah menikah dengan Qin He selama bertahun-tahun. Kenapa kamu masih memikirkannya? Tidak bisakah kau benar-benar? Xiao Zhong Han menatapnya dengan tatapan dingin. Lerong menggosok hidungnya dan tidak berani melanjutkan. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu lebih banyak tentang masalah antara Xiao Zhong Han, Sen Xing Yue, dan Sen Xi'in selain Lerong. Dia menatap ekspresi Xiao Zhong Han dan mencoba menahan diri, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi, tidak. Tidak peduli seberapa baik nona muda kedua Sen, dia sudah menikah. Tidak peduli seberapa buruk nona muda pertama Sen, dia tetap menjadi istrimu selama beberapa tahun. Hatinya sepenuhnya terikat padamu. Enyahlah. Kali ini, Xiao Zhong Han bahkan tidak repot-repot menatapnya dan langsung menendangnya keluar. Lerong tidak takut. Bagaimanapun juga, Sen Cheng He telah menyelamatkannya. Dia telah menjemputnya saat dia hampir mati kelaparan. Untuk membalas budi, dia bisa mengabaikan perasaan Sen Xi'in dan Xiao Zhong Han, tapi dia tetap perlu menasihati mereka. Nona muda Sen sungguh baik padamu. Aku sangat iri, ada begitu banyak pria muda yang bisa dipilihnya, tetapi dia hanya menyukaimu. Selama ini, kamu telah mempermalukannya dalam segala hal, tetapi aku tidak pernah melihatnya mengeluh tentangmu. Di mana dia bisa menemukan istri seperti itu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Suara mendesing. Dengan suara, gedebuk, Duan Yan berkualitas tinggi nyaris mengenai bagian atas kepalanya dan mendarat di karpet di belakangnya. Dia menoleh untuk melihat. Untungnya, selimutnya cukup tebal. Sambil mendecakan bibirnya, Lerong akhirnya patuh mengusap hidungnya dan menjauh ketika merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuh Xiao Zhong Han. Pintu tertutup di depannya. Tanpa celoteh Lerong, suasana kembali tenang. 4679 Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ekspresi Zhuowen dan Mayuji sedikit berubah saat mereka menemukan boneka iblis muncul di dinding sekitar mereka dan menyerang mereka seperti belalang. Mengapa ada begitu banyak boneka iblis? Ekspresi Mayuji berubah drastis. Jumlah boneka iblis telah jauh melampaui harapannya. Boneka iblis ini berdesakan rapat, menutupi langit dan bumi. Mereka langsung menghantam area tempat Mayuji dan Zhuowen berdiri. Ledakan, 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 mangkuk penakluk iblis menyemburkan cahaya kemasan yang tak berujung, menghalangi boneka-boneka iblis di luar. Namun, boneka iblis itu terlalu banyak. Mereka menyerbu dan menabrak mereka tanpa mempedulikan nyawa mereka. Zhuowen dan Mayuji tidak bisa menahan diri untuk mundur. Boneka-boneka iblis ini melindungi bayi iblis. Mereka sengaja menjauhkan kita. Zhuowen mengerutkan kening saat dia menatap bayi iblis di tengah ruang kosong. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi bayi iblis itu tampaknya memperlihatkan senyuman aneh. Kakak Ma, apakah tidak ada cara lain? Jika begini terus, kami terpaksa meninggalkan tempat ini. Zhuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Mayuji dan bertanya dengan suara rendah. Dia tahu bahwa si gendut ini punya banyak kartu truf dan tahu lebih banyak rahasia daripada dirinya. Dia pasti punya solusi yang sesuai. Mayuji menggaru kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada cara lain, yaitu menggunakan teknik primordial-primordial untuk menyerap ki iblis primordial dan melemahkan kekuatan bayi iblis. Namun, mata Zhuowen menyipit dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Mayuji dan bertanya, namun apa? Mayuji berkata dengan suara rendah, meskipun teknik primordial-primordial mencakup semuanya, itu masih tergantung pada batas kultifator. Ki iblis purba bukanlah ki iblis biasa. Ki ini dapat dengan mudah memengaruhi pikiran seseorang. Jika seseorang tidak berhati-hati, mudah untuk jatuh ke jalan iblis dan menjadi boneka iblis bagi bayi iblis. Metode ini tidak disarankan. Ekspresi Zhuowen sedikit berubah dan dia bertanya dengan suara rendah, apakah tidak ada cara lain? Mayuji berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Ini satu-satunya cara yang dapat kupikirkan saat ini. Yang lainnya hanyalah setetes air di lautan. Kita tidak dapat menembus pengepungan begitu banyak boneka iblis. Kalau begitu, mari kita coba metode ini terlebih dahulu. Jika terjadi kesalahan, segera hentikan ki iblis primordial. Zhuowen berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, Mayuji menghela nafas dan mengangguk. Dia dan Zhuowen sudah menerobos masuk ke tempat ini. Jika mereka pergi begitu saja, dia pasti tidak akan mau. Mangkuk sedekah penakluk iblis masih menyelimuti mereka berdua. Cahaya keemasan yang tak berujung menyembur keluar, mengisolasi mereka dari boneka-boneka iblis yang tak berujung. Zhuowen dan Mayuji duduk bersila dan mulai mengedarkan teknik Grand Miss Primordial. Menabrak. Tiba-tiba, ki iblis arkaan di dalam benih iblis arkaan mengalir ke tubuh Zhuowen dan Mayuji. Seperti yang dikatakan Mayuji, teknik primordial-primordial memiliki atribut yang mencakup semuanya. Ketika Zhuowen mengolah teknik ini, ia telah menyerap banyak jenis energi yang tidak ia butuhkan. Hal ini juga menyebabkan kekuatan dewa Zhuowen memiliki banyak atribut yang berbeda. Selain itu, ia telah mengolah kitab suci iblis tanpa batas sebelumnya, sehingga menyerap energi iblis bukanlah hal yang sulit bagi Zhuowen. Ki iblis yang begitu melonjak. Apakah ini ki iblis purba? Saat dia menyerap ki iblis primordial, pupil mata Zhuowen mengecil saat dia merasakan kekuatan dan teror dari ki iblis primordial. Seperti yang dikatakan Mayuji, ki iblis primordial dapat dengan mudah memengaruhi pikiran seseorang. Begitu dia mulai menyerapnya, Zhuowen menemukan bahwa pikirannya dipenuhi dengan emosi negatif yang tak ada habisnya. Jika seorang kultifator biasa menyerap sedikit ki iblis primordial, mereka akan menjadi gila. Namun, teknik primordial-primordial yang dikembangkan Zhuowen sangat luar biasa. Teknik itu dapat menyaring sebagian besar emosi negatif. Selain itu, Zhuowen memiliki dua batu primordial-primordial, jadi efeknya tidak terlalu besar. Yang paling mengejutkan Zhuowen adalah saat ia terus menyerap ki iblis primordial, pemahamannya tentang kanon iblis tanpa batas semakin dalam. Kitab iblis tanpa batas dibagi menjadi empat tingkatan. Dia telah berhasil mengolah dua tingkatan dan membuka mata iblis dan pewarna iblis. Dia telah mencoba mengolahnya kemudian, tetapi sulit baginya untuk menembus ke tingkat ketiga. Alasan utamanya adalah tidak ada ki iblis tingkat tinggi di seratus domain. Kultivasi kitab suci iblis tanpa batas kebetulan membutuhkan ki iblis yang paling banyak. Selain itu, semakin tinggi tingkat ki iblis, semakin mengerikan dan kuat kemampuan ilahi yang dikultifasikan. Kini setelah ki iblis primordial jauh lebih kuat daripada ki iblis biasa, itu menjadi batu loncatan sempurna baginya untuk mengolah kanon iblis tanpa batas. Saat mereka berdua terus menyerap ki iblis primordial, ki iblis primordial yang awalnya memenuhi seluruh ruang secara bertahap menipis. Seiring menipisnya ki iblis primordial, jumlah boneka iblis di sekitarnya juga berangsur-angsur berkurang. Boneka iblis ini mengandalkan ki iblis primordial untuk bergerak. Sekarang ki iblis primordial mulai berkurang, tentu saja mereka terus mundur. Ketika boneka iblis telah berkurang setengahnya, Mayuji tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan cahaya merah, penuh dengan kekerasan, permusuhan, dan niat membunuh. Ki iblis primordial ini benar-benar mengerikan. Meskipun disaring oleh teknik primordial-primordial, emosi negatif yang terkandung di dalamnya tetap mengerikan. Mayuji bergumam pada dirinya sendiri. Kedua tangannya membentuk segel, dan dengan bantuan kekuatan mangkuk penakluk iblis, dia perlahan-lahan mengimbangi emosi negatif dalam tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan rasa takut yang masih ada. Ketika matanya kembali jernih, dia terkejut mendapati Zuawan masih duduk bersila di sampingnya, dan dia masih menyerapki iblis primordial. Anak ini, Mayuji tercengang. Dia jelas tidak menyangka Zuawan masih menyerapki iblis primordial. Zuawan memiliki dua batu primordial-primordial, jadi wajar saja jika dia memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadapki iblis primordial. Mata Mayuji menampakkan ekspresi merenung, dan keterkejutan di hatinya berangsur-angsur meredah. Dua jam, empat jam, dua jam berlalu, dan boneka iblis di sekitar ruang itu hampir menghilang. Zuawan masih menyerapki iblis primordial. Sialan, mengapa orang ini masih menyerapki iblis primordial? Apakah dia tidak terpengaruh sama sekali? Wajah Mayuji dipenuhi rasa tidak percaya. Tiba-tiba, Zuawan membuka matanya. Kedalaman matanya berwarna merah, seolah-olah dia adalah iblis yang tak tertandingi. Namun, di dalam mata merah tua itu, mereka sangat jernih. Buku iblis tanpa batas akhirnya berhasil menembus level ketiga. Sudut mulut Zuawan sedikit melengkung ke atas, dan dia sedang dalam suasana hati yang baik. Ki iblis primordial memang luar biasa. Dia baru menyerapnya kurang dari sehari, dan dia telah menembus ke tingkat ketiga seperti pisau panas menembus mentega. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa level ketiga dari buku iblis tanpa batas memberinya kemampuan suci yang disebut tubuh iblis. Dia bisa memanggil Demon Armor dari kedalaman kehampaan, menutupi seluruh tubuhnya, dan berubah menjadi iblis yang tak tertandingi. Pada saat ini, serangan, kecepatan, pertahanan Zuawan, dan sebagainya akan meningkat ratusan dan ribuan kali lipat, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Demon Armor itu sangat keras dan serangan biasa tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Zuawan berdiri tegak, dan saat dia hendak mencari Mayuji, dia terkejut karena Mayuji sudah bersembunyi jauh dan sedang menatapnya dengan ngeri. Kakak Ma, apa yang salah denganmu? Apakah boneka iblis sudah mundur? Zuawan melihat sekelilingnya dan mendapati boneka iblis yang tak terhitung jumlahnya di ruang terbuka itu semuanya telah hilang, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung. Mayuji menatap Zuawan dengan gugup dan berkata, Kamu, kamu telah menyerap begitu banyak ke iblis primordial, apakah kamu orang sungguhan atau bukan? Jika kau tidak mengatakan kebenaran, Tuan Gendut ini akan menghancurkanmu. Zuawan tertegun dan langsung bereaksi, tahu bahwa Mayuji ini pasti salah paham. 4680 Kakak Ma, saya merasa Anda salah paham tentang saya. Akulah orangnya. Zuawan mengerutkan kening. Melihat Mayuji bersembunyi jauh, dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan berunding dengannya. Tanpa diduga, Mayuji seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. Dia berlari ke sisi lain dengan kaki pendeknya dan menjauhkan diri dari Zuawan. Jangan datang sekarang. Semakin kau mengatakan itu, semakin mencurigakan dirimu. Apakah menurutmu si Gendut ini bodoh? Apakah aku terlihat seperti seseorang yang mudah tertipu? Lemak di wajah Mayuji bergetar saat dia menatap Zuawan dan berkata dengan gugup. Zuawan memasang ekspresi tak berdaya dan hanya bisa menghentikan langkahnya. Pada akhirnya, setelah bujukan Zuawan, Mayuji akhirnya percaya pada Zuawan sepenuhnya. Saudara Zuo, bagaimana Anda melakukannya? Setelah menyerap begitu banyak ki iblis primordial, pikiranmu tidak terpengaruh. Mayuji mendekati Zuawan, matanya penuh semangat saat dia bertanya. Ini rahasiaku. Maafkan aku karena tidak memberitahumu. Zuawan membalas dengan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan si Gendut ini? Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu si Gendut ini. Dulu, dia selalu mengira bahwa buku iblis tanpa batas hanyalah metode kultivasi dao iblis biasa. Namun, sekarang, dia tidak menganggapnya demikian. Buku iblis ini ternyata dapat menyerap ki iblis primordial untuk maju dalam kultivasi, yang menunjukkan betapa luar biasanya buku itu. Terutama ketika dia menemukan bahwa buku setan tanpa batas dan teknik primordial-primordial bekerja bersama, ada rasa pemahaman diam-diam yang luar biasa. Dia tidak tahu apakah itu suatu kebetulan atau memang ada hubungannya. Tetapi dia tahu bahwa dengan mengandalkan buku iblis tanpa batas dan teknik primordial-primordial, dia dapat menyerap ki iblis primordial untuk mengolah buku iblis tanpa batas tanpa rasa takut. Dia menantikan kemampuan dao iblis yang lebih kuat apalagi yang akan diberikan buku iblis tanpa batas kepadanya setelah dia berkultivasi hingga tingkat keempat. Selanjutnya, kita harus memikirkan cara untuk mendapatkan batu primordial-primordial ke tangan bayi iblis. Dan bagaimana kita harus menghadapi bayi iblis? Zua Won menatap Mayuji dan bertanya. Zua Won tidak tahu apa-apa tentang benih iblis kuno, jadi dia tentu saja tidak tahu bagaimana cara menghadapi bayi iblis. Dia hanya bisa meminta bantuan Mayuji. Tentu saja aku punya cara untuk menghadapi bayi iblis. Namun, cara ini terlalu kuat. Kita bisa melenyapkan bayi iblis saat ia masih tertidur, tetapi aku khawatir itu akan menyebabkan kerusakan pada batu primordial-primordial. Alis Mayuji berkerut erat. Dia jelas khawatir bahwa metodenya tidak tepat dan berdiri di sana dengan ragu-ragu. Satu-satunya cara untuk mengambil batu primordial-primordial adalah dengan menghancurkan bola itu dan merebut batu primordial-primordial dari bayi iblis. Zua Won menunjuk bola di tengah pilar dan berkata dengan suara rendah. Mayuji mendesah pelan dan berkata, sayangnya tidak. Bola itu terbentuk dari kekuatan sihir terkuat milik bayi iblis dan mengandung setengah dari kekuatan sihir bayi iblis. Metode biasa tidak dapat menghancurkannya. Satu-satunya cara yang dapat melenyapkan bayi iblis dalam satu gerakan adalah dengan menggunakan metode yang kusebutkan sebelumnya. Tapi, Zua Won tentu saja mengerti apa yang dikhawatirkan Mayuji. Karena bola ini terbentuk dari kekuatan sihir bayi iblis, bukankah bola ini akan menghilang jika kita menyerap semua kekuatan sihir di permukaan bola ini? kata Zua Won. Kamu gila, tahukah kau betapa mengerikannya kekuatan sihir yang terkandung dalam bayi iblis? Bahkan jika itu setengahnya, itu masih ribuan kali lebih banyak daripada ki iblis primordial yang kita serap di ruang terbuka tadi. Itu bukan sesuatu yang bisa kita serap. Itu akan membunuh kita. Mayuji menggelengkan kepalanya berulang kali, sangat tidak setuju dengan metode Zua Won. Biar aku coba. Zua Won melangkah ke udara dan melayang di depan bola itu. Saudara Zuo, jangan gegabuh. Kamu mempermainkan hidupmu dengan melakukan hal ini. Mayuji buru-buru berkata. Zua Won menatap Mayuji dan berkata dengan geli, kakak ma, bukankah kau selalu suka menipuku? Jika aku mati, bukankah itu yang kau inginkan? Mayuji terdiam dan menggelengkan kepalanya, aku hanya memanfaatkanmu karena kepribadianku. Tapi aku tidak ingin kamu mati seperti ini. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Zua Won tersenyum acuh-ta'acuh dan menatap bola di depannya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan meletakkan telapak tangan kanannya di permukaan bola. Pada saat ini, Zua Won mengedarkan teknik Grand Miss Primordial dan kitab iblis tak terbatas dan mulai menyerap kekuatan sihir di permukaan bola itu dengan gila-gilaan. Ketika kekuatan sihir bayi iblis memasuki tubuh Zua Won, kekejaman tak berujung, niat membunuh, dan emosi negatif lainnya menyerbu ke dalam pikiran Zua Won. Akan tetapi, emosi-emosi negatif itu pada dasarnya semuanya diserap dan dicerna oleh kitab iblis tanpa batas, jadi pengaruhnya terhadap Zua Won dapat diabaikan. Waktu berlalu dengan lambat, tidak diketahui berapa lama telah berlalu, tetapi terasa seperti satu abad telah berlalu. Zua Won tiba-tiba menyadari bahwa kitab iblis tanpa batas di tubuhnya telah berhasil menembus tahap keempat. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan sihir di tubuhnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Setelah kitab iblis tanpa batas berhasil menembus tahap keempat, Zua Won juga memperoleh kemampuan Dao Iblis. Kemampuan Dao Iblis ini disebut, Domain Iblis. Yang paling mengejutkan Zua Won adalah bahwa Domain Iblis terbagi menjadi delapan belas lapisan, sama seperti delapan belas lapisan raka. Pembukaan setiap level membutuhkan kultifasi ki iblis dalam jumlah besar agar bisa berhasil dibuka. Sekarang setelah dia baru saja memperoleh Domain Iblis, tentu saja dia belum membuka satu pun dari delapan belas lapisan. Dia juga menyadari bahwa kekuatan sihir bola itu masih sangat kaya, jadi dia terus menyerap kekuatan sihir dan membuka Domain Iblis. Kekuatan sihir yang bergulir itu bagaikan seorang pencipta, dan mulai membuka Domain Iblis lapis demi lapis. Setiap lapisan Domain Iblis dipenuhi dengan kekuatan sihir, dan ada banyak makhluk iblis. Semakin rendah lapisannya, semakin kuat kekuatan sihir dan makhluk iblisnya. Ketika ke delapan belas lapisan Domain Iblis terbuka, Zua Won tiba-tiba membuka matanya. Matanya tidak lagi merah padam. Sebaliknya, matanya berubah menjadi hitam pekat, membuatnya tampak sangat aneh dan menyeramkan. Ketika Mayuji melihat pemandangan ini, dia sudah bersembunyi jauh. Faktanya, aura Zua Won saat ini terlalu aneh. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan sihir yang mengerikan, dan matanya yang hitam pekat tidak memiliki emosi dan dingin. Zua Won saat ini lebih seperti iblis daripada iblis. Mayuji hanya merasa bahwa Zua Won saat ini sangat berbahaya, dan dia tidak berani mendekatinya dengan mudah. Retakan, tiba-tiba, suara retakan yang tajam terdengar. Penghalang cahaya berbentuk bola di permukaan jiwa baru lahir iblis dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya sebelum hancur dengan suara ledakan keras. Kekuatan sihir yang mengerikan berjatuhan seperti bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan seluruh ruang menanggung tekanan yang mengerikan. Bocah ini benar-benar menyerap semua energi iblis penghalang cahaya, tapi dia, Mayuji menatap Zua Won, yang diselimuti energi iblis. Meskipun dia ingin pergi dan mengambil batu primordial-primordial, dia masih cukup berhati-hati dan ragu-ragu. Pada saat ini, Zua Won yang dikelilingi oleh kekuatan sihir, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih batu primordial-primordial di telapak tangan bayi iblis. Saat dia meraih batu primordial-primordial, bayi iblis tiba-tiba membuka matanya yang hitam pekat, dan tangan kecilnya yang dipenuhi pola merah mencengkeram pergelangan tangan Zua Won.